Oke, selamat datang di studio Belinsky Fisim Privet dari Gidruzia Naskanal Turaparta Yana i Belinsky Di depan kita ternyata sudah ada bintang tamu yang sangat-sangat tampan dari luar negeri mungkin Dari siapa, Dab? Dari mana, Dab? Nggak, sebenarnya mereka pengen coba gratisan podcast aja Bener, nggak ada bener ya Soalnya ini pertama kali aku kayak podcast gitu Ternyata, aku penasaran kayak Kok aku bisa dengerin suara ini gitu ya Kok aku bisa dengerin suara gini Keren Aku bingung, ini sponge ini tuh apa? Asli bisa dimakan atau nggak gitu Loh? 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 Merusak properti Merusak properti ya? Ini bocil-bocil gini, bocil-bocil kematian nih Kita langsung mulai bertanya aja Untuk pertanyaan pertama Kalian kenalan masing-masing dulu deh Kan nggak ada yang tahu nih Kenalan Lukas, kenalan Ya, kenalan Ya, lu kenalan berdua coba Coba lu kenalan Oh gitu ya, kenalan orang ganteng ya Kenalan orang ganteng harus salim Kalau kita gimana kenalan orang jelek Oh gitu Kenalan orang jelek tuh harus setos-tosan Iya Di depan kita Siapa ya? Tolong dari muka mas Korea pertama Halo, nama aku Lukas Wil Terus penonton belakang Wah, wah gitu ya Santai-santai Jangan foto Nggak boleh foto Nggak boleh foto ya? Kita jual foto soalnya Namanya Lukas Umurnya berapa? Tanggal lahir? Aku umur 21 21 ya? 8 Maret Nama asli bukan Lukas Namanya siapa? Koko William Koko tau? Iya William aja Iya Kok kamu langsung tiba-tiba tau? Oh iya, tiba-tiba gue ingat Halo Nama kamu siapa? William Hidajat Permadi Wah Gila Seperti Deddy Kobuser ya Deddy Cahyadi Iya Salah 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 Bukan Namanya Lukas Namanya Lukas Kalau menggambar? Lukas Sorry banget ini Sampai Rekini 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 Ini emang orangnya jebelin banget ya Iya Lukas Wil ya? William William Adam ya? William namanya Kristiani banget ya? Lukas juga namanya Kristiani Lukas namanya Kristiani juga ya? Kalau Adam Sama Adam netral Kristen ada, Islam ada Wah serius? Ada Masa ada? Ada Oke segitu aja Kamu profesi sebagai apa sih Lukas? Aku profesinya Ayo tebak Afiliator Afiliator ya? Oh dia ternyata yang selama ini Afiliator dia Bukan ya bukan Jadi aku dulu content creator di Jepang Terus sekarang juga tetep content creator Tapi jadi PA PA nya Jerome Pauline Oke PA itu adalah personal assistant guys Buat teman-teman tau Oke kita next dulu Nanti kita ada beberapa pertanyaan untuk Lukas Karena dari tadi diem mulu dia Iya diem mulu dia nih Kenalkan yang baju hitam siapa namanya kak? Waduh Udah main pantomim dia Usain subtitle nih Iya harus pake subtitle nih Nama saya Ken Hero Archeles Eng Sabar 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 Jangan teriak-teriak dulu Ken Ken Panggil aja Ken Oh seperti Lukas ya Dari awal Kas Kas Umurnya berapa Ken? Umur aku 18 Serius? 18 tahun Umur kita dem Sudah tua Lu umurnya berapa? Sesuai tahun hari ini Serius? Iya 22 Oke gue umurnya 25 18 tahun Lu 22? 21 udah kayak bioskop Kepala juga semua Ken Hero profesinya sebagai apa? Sama kayak Lukas content creator juga Sama Sama ya? Orang-orang ganteng tuh rata-rata content creator ya? Enggak gitu dong Enggak gitu juga ya? Enggak gitu Kenapa kalian memilih menjadi content creator? Dulu Aku iseng Iseng? Awalnya iseng Edit foto jadi video gitu Terus? Hah? Edit foto jadi video? Iya Emang kenapa? Masuk akal bisa sih Pas di tiktok tiba-tiba rame Rame ya? Kalo gak rame gak jadi content creator? Enggak tau juga Oh iya bener juga ya? Betul Lu kenapa gak mau jadi content creator? Enggak mau aja Iya Banyak aibnya Maaf nih Iya dari Lukas? Kalo aku dari depresi Depresi Wih gil Dari depresi menjadi content creator bahas depresi juga Sama aja Enggak dong Kan udah bilang Dia jadi PA-nya Jerome Pauline Dan content creator di Jepang Kenapa tiba-tiba bahas depresi? Ya tadi depresi dia Oh depresi ya? Iya Kenapa depresinya? Waktu itu di Jepang sekirian Terus kayak kerjaan gak ada Kerjaan tuh kayak susah Terus kayak belajar bahasa Jepangnya agak stress Start ya beli-beli Belum susah Oh iya Terus Diputusin Diputusin Terus kayak kuliah juga susah gitu Iya lagi Berarti di Jepang susah banget kuliahnya? Sangat Kayak pengen coba buat Oke awalnya gitu Kayak buat kayak yang aneh-aneh gitu Kalau kalian tau ada prank Bahasa Jepang Eh prank bahasa Indonesia di Jepang Oke Berarti kamu yang buat juga? Itu aku pertama kali yang buat Jadi makanya kayak ada konten-konten Jepang-Jepangan gitu Itu awal mulai depresi akhirnya jadi content creator Bener Biasanya orang depresi kemana dong? Kalau lo depresi kemana? Bunuh diri Bunuh diri ya? Iya Gue gak ada kepikiran depresi jadi content creator Iya bener Ini sangat langkah ya Jadi kalau depresi ke psikolog bagus Iya kepiskolog Aku kok juga waktu itu hampir Hampir pernah mau bunuh diri juga Nah pasti dong Depresi kan? Depresi juga Tapi untungnya lo bisa sampai di titik ini Keren banget sih Lukas Thank you Iya ini lanjut ya Mungkin bisa lain kali bunuh dirinya Dollar kuning Dollar kuning gak boleh Dollar kuning Jangan sampai Jangan sampai Ini udah termotivasi ya dari Lukas Iya lah Kita aminin aja deh Hah? Aminnya sih jangan sampai Oh jangan sampai Jangan sampai Gue juga udah mau amin Iya Makanya Ya kalau dari Lukas kan Kita bertiga udah nih Kalau dari Keniro gimana? Pernah ngerasain depresi gak? Terus apa yang harus dilakuin? Pernah Pernah? Gimana? Diputusin pacar? Enggak Orang tua? Karena Sendiri aja ya Sedih juga hidup anda ya? Orang kan belum jawab Lu udah jawab-jawab aja Jadi lagi mikir juga Ya udah lanjut Kadang karena keluarga juga Oke Keluarga Masih sekolah kan Nah apa yang harus dilakuin kalo misalnya di posisi umurmu yang 18 tahun? Aku biasanya denger lagu Dengar lagu ya? Beda juga ya? Gampang ya? Gampang ya? Gak depresi gabut Gabut aja Ya gabut aja Bukan depresi namanya Iya mungkin depresinya dia denger lagu udah Oh iya bener Beda-beda maksudnya Kalo gue depresi mungkin kemana gitu Kalo ada beli? Hah? Kemana? Ya maksudnya Belinsky Menyibukkan diri sendiri gitu Nangis biasa Hah? Aku orangnya cengeng Serius? Gue juga cengeng Aku juga dulu kayak cengeng Iya Dulu Kita tim-tim wole Kita gak nangis guys Lu gak nangis? Enggak Enggak ya? Oke jadi kita sudah bikin story ya Question box buat mereka berdua Kenny Roo dan Lukas Ada beberapa pertanyaan dari followers kalian Kita mulai dari yang pertamanya kali ya Ini dari NandaA.dla Halo Nanda Halo Nanda Halo Dla Itu Nanda.dla Pertanyaannya adalah Kesan satu sama lain pas pertama kali bertemu Kalian berdua dulu Abis itu ketemu aku atau ketemu Rizmo Wih Perasaan kita baru ketemu hari ini Iya ketemu hari ini Gimana first impression nya? First impression Ya Vibes nya Mirip-mirip Iya Merasa mirip ya kalian ya? Vibes-vibes nya Oh vibes nya mirip Kalau muka gak tau ya Cuman kalau vibes nya mirip Oke berarti kalian nyambung ya Satu sama lain ya Untuk hari ini ya? Harusnya nyambung ya Nyambung Gimana? Gimana? Itu gak nyambung namanya Nyambung-nyambung Ini contoh ya Oh gitu Itu contoh nyambung Iya contoh Kalian nyambung kan harusnya Coba-coba Kalian kayak gitu coba Post juga berarti ya Nyambung kan berarti Iya sih Iya sih Keren juga ya Bener-bener Tapi kalau misalnya ngomong nyambung gak Sama Lukas? Apa emang dalam hati gak mau ketemu lagi Nyambung Oh iya terima kasih Oh nyambung ya Oke Jadi ngomongnya nyambung Nyambung Gitu aja mau lu Iya kayak gitu ya Nyambung ngomongnya Kalau misalnya Lukas ketemu sama DJ Rismao dan Turah Partainya gimana? Kalau Turah pada masa... Boleh ngomong gak ini? Iya boleh-boleh Wah boleh bebas kan Bebas-bebas Ini podcast buat Lukas dan Keniro Oke Ketemu belitura pada saat... Itu ya Apa namanya? Depresi ya belituranya Wih gila Jadi kayak kelasannya kok sedih banget Ya gak sedepresi itu sih Kayak ke... Kan Buat itu mau ngambil barang kan Iya apa temennya Jadi aku ikut barang Apa ambilin barang Oh itu Inget gak sih? Bawa belitura gendong Enggak gitu Sabar Lu Oke Kelihatan depresinya dari kamarnya Oh gitu ya Berantakan Berantakan ya Itu abis ditinggal tuh Enggak emang gak pernah dirapin aja Gimana? First impression ketemu aku gimana? Aneh kelainan mukanya Tinggi banget Tinggi banget ya Itu ya first impressionnya Kalo di Jerismo Jerismo Tinggi banget Enggak Datar banget Datar banget Datar banget ya Iya dia kalo orangnya ketemu pertama kali itu emang Baru datar Datar deh Lama-lama baru Cuk senyum Kayak badu Penonton tarong Kondusif Kondusif Oh iya ya Gila rame banget ya ternyata Kayak Niro asli Indonesia bukan Orto asli Indonesia Iya Aku asli Indonesia Asli Indonesia Asli Indonesia asli Batam Batam Tapi dari Keniro sendiri Emang aslinya bener-bener orang Indonesia asli ya Kayak bukan kayak campur Korea gitu-gitu Pure ya Kenapa bisa ganteng kayak gitu ya Katanya mama dulu ngidam eh ngidam Gila 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 Sering Eh dia suka aktor Jepang gitu Oh gitu Kita nontonnya malah Nonton sinetron Sinetron ibu kita Iya Kalau Lukas tuh asli dari mana kota mana Jakarta Jakarta Kota lebih kasar Iya lebih Cancokon gitu deh Gak gitu Gak gitu Gak gitu Tapi agak bener Dari Raj Majanah Underscore 63 Menurut Blitura, Kak Kenny Rowe dan Kak Luka siapa yang lebih cute? Gue agak susah jawabnya Mending lu dulu deh jawab Hati-hati Blit Iya Gue harus hati-hati sih Kalau Adam gimana? Siapa yang lebih cute? Gue Bener juga ya Mau liat senyum gue lagi gak? Coba Gila Eh Kenapa? Kan self claim gak apa-apa Iya bener Terang 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 Yang teriak banyak banget gila Tapi suaranya kok cowok semua ya Itu lah dia Iya itu dia Bedanya Sebenernya pertanyaan ini gak bisa buat kita berdua sih Dan Mungkin dari netizen Kalo misalnya Komen-komen Ya kalian komen di bawah aja Siapa paling cute Jangan nanti aku kalah Jangan gitu dong Kamu gak boleh insecure Aku orang insecure Orang insecure ya Kamu harus kuat Thank you Peluk-peluk Coba peluk Loh kok mau? Jangan Jangan Kenapa? Bukan di dapur Kalau di dapur kan tolongin Bukan apa Iya bener sih Apa bedanya? Enggak 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 Gak ada masalah Gak apa-apa Gak ada masalah Sabar tenang Tenang netizen Tenang Oke ini pertanyaan selanjutnya nih Dari Nudia Wizzas Ini rahasia punya baby face Dari Keniro dulu baru Lucas Rahasianya apa? Dulu sering diolesin air god Poles lagi gak mungkin Air Tuhan maksudnya Oh iya Air god Bener-bener Jadi dia baby face Iya gitu Salah denger loh Salah denger ya? Mungkin Logat Batam Nah Mungkin Logat Batam Iya kita emang beda culture Jadi agak sulit nih dengernya Betul Klarifikasi gak sih ya? Oke Thank you Keniro Jawabannya gak usah dilanjutin lagi Air Tuhan Saya pakai Air Tuhan Iya Lukas rahsia mukanya bisa jadi baby face Minum barcode Dilanjutin Segitu saja podcast hari ini Kalau beli turah gimana mukanya biar kayak baby guling Cape gak jadi orang cakep Lukas Keniro Oke Lukas dulu dah tadi kan Aduh Cape gak sih? Aku gak merasa ganteng Kamu gak merasa ganteng? Soalnya dulu aku culun Culun ya? Iya Aku kayaknya punya deh fotonya Bentar Hah? Kamu waktu kecil gak merasa ganteng? Enggak Gimana kita ya waktu kecil ya damnya? Oke coba bisa dilihat dulu deh Mana ya? Bentar Iya Mana? Serius Ini lu pasti sekolah bawa tumbler gede-gede nih Bukan tumbler lah Bukan tumbler Apa? Tupperware Oh iya tupperware Iya bener Tupperware gede Muka muka kayak gini biasanya sering makan burger sih Pas di sekolah Kayak makan sendiri Iya makan sendiri gitu Terus kayak suka gambar-gambar Terus tas jinjing Teman imajinasi sendiri Udah jangan ditambahin dong Oh iya 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 Kalau dari Keniro ada gak foto? Eh ya Salah salah Itu jokesnya sih Keniro Sekedar foto Sekedar foto Astaghfirullah Kaget aku loh Boleh 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 Oh iya Mirip juga Mirip sama Lukas li Kalau dari Adam coba liat Adam Atau gue dulu Gue dulu Boleh boleh Kalau dibanding sama Lukas sama Keniro Sedih sih Coba liat Enggak lah Itu lebih ganteng kok Lebih ganteng Songong Mukanya songong ya Kalau dari Adam gimana? Adam waktu kecil ya dong Gue Gue dengan boneka Tujuannya ngapain bawa boneka? Enggak ini gue bawa boneka aja Buat tiduran Sakit menurut gue Itu gak kedua sekali Cape gak sih jadi orang cakep? Cape gak? Kalau udah katanya lu Iya 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 Gimana Keniro? Cape gak jadi orang cakep di Batam? Enggak capek Enggak capek ya? Soalnya gak ngerasa Enggak ngerasa? Iya Biasa aja Lu merasa cakep gak Adam juga? Cakep dong Cakep Coba sejumlah gini Cakep loh Itu cute bukan cakep Kalau cakepnya gimana? Oh beda ya? Kalau cute sama cakepnya beda Beda Dari Disa Amelia Lukas Ken mau gak sama aku? Kalau kamu gak mau dam Soalnya kamu yang ngomong kan tadi Oh iya bener sih ya Iya Kalian berdua ke Jerman Ketemu Matthew Ketemu Matthew guys Ke Jerman ketemu Matthew Siapa Matthew? Matthew itu konten kreator di Jerman Selain Ragil 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 kita sublitri banyak konten kreatornya Iya bener-bener Iya Iya boleh Oke dari Adni underscore AAA Mereka suka gak dipanggil bayi? Kalian suka gak dipanggil bayi? Sukanya dipanggil baby Oh shit Bedak Bedak baby ya Bedak Doris Bedak anjing Johnson baby Johnson baby Iya Suka gak? Sebenernya kan kalian posisi di umur 21-18 Kalian suka gak? Maksudnya kayak Kan kalian udah gede gitu loh Kok dibilang bayi terus? Udah biasa Udah biasa Awal mulanya kenapa? Apa ya gak tau Tiba-tiba di komen ada yang ngomong baby Terus Aku kayak Apa? Screenshot Terus kayak bukan woy Terus tiba-tiba Muncul terus Akhirnya Sempet-sempetan kayak Seribu komen kayak ngomongnya baby Oh itu awal mula personal brandingnya Lukas ya? Iya Kalau Kenny Ro sama? Sama Sama Dibilang baby sama bayi juga? Sama followernya Lukas juga dibilang baby gitu Bukan Babi juga Babi juga Pernah dibilang babi juga? Pernah Pasti orang-orang iri di sekolah gitu biasanya Sama Waduh 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 Dari orang-orang Kak Kenny Ro dan Kak Lukas pernah curhat ke Beliturah gak? Dan sebaliknya Iya BTW semangat Pernah gak curhat-curhat sama orang gitu? Yaudah sama kita dulu deh Orang berempat dulu deh Nanya sama lu Siapa dulu nih? Iya Kayak pernah Biasa lu kalau ada masalah sering curhat ke orang gak apa? Lu pendem sendiri gitu Iya Dulu Dulu atau di Jepang Yang waktu jaman depresi gak bisa ngomong ke siapa-siapa Nah iya bener juga Itu alasannya kenapa gak bisa ngomong tuh kenapa? Soalnya gak ada temen Gak ada temen Beda bahasa Bli Gak ada temen terus Bener juga ya? Iya Aku tuh sakit hati Gak bisa Gak bisa Gak bisa bener juga ya Oke lanjut Kas Gak ada temen terus kayak gak mau kasih pressure ke orang tua Oke Kan kalau kasih tau ke orang tua kan kayak wah kasihan banget ya Tapi sekarang udah lumayan ya karena luka curhat-curhat gitu ya Iya Pertama curhat ke Jerom sih Oke sering curhat ke Jerom Sering curhat ke Jerom Sering curhat ke Jerom Oh situ Pernah curhat tuh Bili Tura juga Iya Bili Tura juga pernah curhat kan pertama kali ketemu Berarti kita Gak tau kenapa kan dia bisa percaya sama aku Iya apa Gue lupa nih Kalau curhat-curhat sama orang tuh kebanyakan Belum tentu orangnya tuh bisa jaga rahasia pak Bener Pada orang ember Jadi kalau kalian cerita sama orang tuh hati-hati Ember digayung Bukan Gimana Ember heart Dapet juga ya Dapet Dapet Kita harus cepet dong Dapet Kenapa gak mau curhat sama orang Soalnya Kepribadian aku itu yang pendiam gitu loh Oke Gak bisa sharing kau Curhat sama orang tua deh ada gak Gak pernah Gak pernah sesekali Berarti kerjaanmu selama di kamar ngapain kalau gak ngomong sama orang Cari aktivitas olahraga Oke Kamu suka olahraga apa Semuanya Semuanya Basket Basket Di dalam kamar kamu main basket Di lapangan Oh di lapangan Sepak takro juga main Sepak takro juga Enggak Enggak ya Itu bukan semua Maksudnya yang biasa dimainin Oh biasa dimainin Oke Ini buat minum ya Buat ngocok dadu Iya kalau dari DJ Riz mau ada curhat-curhat gitu gak Enggak gak Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Kalian tidak boleh tau privasi saya Iya jadi Buat temen-temen yang belum tau DJ Riz mau tuh privasinya bener-bener terjaga banget Sampai dia punya pacar gak pernah di posting Enggak pernah Enggak pernah Iya ini BTW ngomong-ngomongin pacar ya Sebenarnya dari Lucas sama Kenny Root punya pacar gak sih masing-masing Oh iya 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 Kalau dari gua ya sudah jelas ya statusnya Punya Bener Punya Tapi dimana sekarang Enggak kak Maksudnya Blitura punya Hah? Gua gak punya Punya pacar gak? Enggak punya Kenapa? Enggak punya pacar itu karena kesibukan atau Atau apa? Masih agak trauma Wih Coba bisa Dan Perdalami lagi secara psikolog Coba Ntar lu mikir lu Lanjut Apa alasannya Lucas gak punya pacar? Maksudnya pernah pacaran gak? Waktu zaman depresi Kayak semuanya kan langsung masuk ke sana Termasuk diputusin Oke Oh itu salah satu depresinya itu ya? Iya Alasan putusnya kenapa gua boleh tau? Ini secara umum aja Maksudnya gak usah dijelasin secara privasi gitu Katanya sekolah Katanya sekolah Maksudnya kayak alasannya kurang palit Kurang palit? Asli gak trauma sih Soalnya memang udah masih 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 temenan Masih temenan Akhirnya temenan Gila Lu kalo misal putus sama cewek Bakal temenan lagi gak? Temenan dong Mana tau mau balik lagi Enggak gitu Enggak gitu konsepnya Enggak gitu Kayak Lagi melihat ke depan ke depan aja gitu Enggak usah kebalik ke belakang-belakang lagi Nah itu pintar deh ya Iya Iya gak cuman ini doang ya temenan Yang satunya udah Udah Blok-blokan Enggak Blok-blokan gimana? Goblok-goblok gitu Itu marahan berarti Itu marahan Makanya dibilang blok-blokan ya Iya blok-blokan Belajar untuk memaafi itu Wih gitu ya Berarti kalo di Versinya Lukas Kalo misal pacaran Putus Ya setidaknya temenan gitu ya Iya Maksudnya ada Bakal ada Satu Bulan lah Dua bulan Kayak Sedih Ngamuk Tapi sekarang udah move on gak? Udah Cuman ya itu aja Cari cewek pun kayak Jadi lebih milih Iya lebih milih Iya lebih milih Soalnya takut kan Kalo misalnya sifatnya gimana Atau gitu Kan percuma kalo cantik Tapi sifatnya buruk gitu kan Waduh Waduh Percuma nanti gak lanjut kan Setuju Setuju banget Aku setuju banget Oh iya Disebut pacaran itu gimana? Ya kalo secara umum pasti Ya lu mau jadi pacar gua gak? Gitu aja Tapi kalo dari Keniro Kenapa? Ada Emang Pernah pacaran atau gimana? Gak pernah Cuman pernah dekat PDKT Oh gitu Pantes ya nanya Tadi kayak gitu Pak Iya Kasih tips dong Kasih tips Kan Blitura kasih tips dong Hah? Soalnya Blitura Pengalaman kan? Iya bener juga Pengalaman Tapi kan yang punya pacar sekarang dia Loh tapi kan paling pengalaman woy Oh iya Paling tua juga Paling tua Ya gua paling bantu gimana sih? Ya cara putus sih Itu Cara meninggalkan Cara meninggalkan Pasangan Melupakan juga ya? Ya cara melupakan Emang udah lupa? Terus 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 Oh iya waktu PDKT ya? Iya Itu ngapa-ngapain aja? Hah? Jangan sampe sana Pak Bener kan bisa jalan-jalan Enggak PDKT Dia pernah PDKT kan? Oh iya udah deh Itu kayak ngobrol Chattingan atau jalan Chattingan jalan Enggak awal mulai PDKT gimana? Kan posisimu kamu apa? Eh PDKT orang Batam gimana? Oh iya PDKT orang Batam Hmm Kan karena Satu sekolah Enggak Hmm Sering ketemu di kelas Hmm Satu kelas berarti? Enggak Loh Loh Terus gimana? Ketemu di kelas? Oh iya Pacarannya di kelas? Enggak Loh Berarti gimana tuh? Coba Tapi udah sayang-sayang Ini sebetulnya PDKT ada orangnya gak sih? Hahaha Atau sama makhluk astral Bener juga ya Serem kan? Iya Ada ada Anda seperti Joker lama-lama Iya Ada 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 antara antara Ada wujudnya lah Iya ada wujudnya lah Oke Ini kalo jalan lu ya di bottom nih ya Sama cewek lu yang bayarin siapa? Hah? Aku Oh kamu? Tapi kadang ganti-ganti sih biasa Kamu lebih milih cowok tuh bayarin atau split bill? Split Aku terserah Terserah ya? Kayak Kalo misalnya ngomong kamu yang bayarin Asalnya ya aku ya Gak apa-apa Soalnya memang niatku dari awal Mau bayarin Oke Jadi kayak gak masalah sih Kecuali kayak Tiba-tiba Jadi demanding ya Iya Iya Kalo kamu yang bayarin ngomongnya masih halus ya Gak masalah? Gak masalah Gak masalah Kalo Adam gimana? Kayaknya cewek lu yang bayarin Enggak Kita split Oh split ya? Sampai pacaran split gitu? Kayang split Kayak serati gitu Jadi kaki kita tuh gini Split ya? Gak gitu Gak gitu Split tuh bagi dua ya? Dibagi dua Iya bagi dua kita Bagi dua selalu? Sampai pacaran? Sampai Wah berarti emang asik nih cewek Asik Asik-asik joss Dam Ini kan mereka berdua ganteng banget ya Oh iya Sebenernya dari sisi kalian sendiri Pernah gak sih ditolak sama cewek? Pernah Nah ini berarti kayak yang PDKT yang tadi ini Pernah Yaudah kita bahaskin niru dulu Jadi pas SD itu Kelas berapa ya? SD lo Aku Cewek Pas SD guys Diinget ya pas SD Silahkan lanjut Kelas berapa? Kelas berapa? Enam Oh kelas enam masih oke Kelas? Jadi itu aku Kan ceweknya lagi sama mamanya kan? Baru pulang sekolah Ketuker Ternyata kamu deket sama mamanya Pas Pas kaget Pantes ditolak Tolak Makanya jangan caper ke mamanya Memang yang punya duit mamanya Tapi kan harus ke anaknya Iya Mungkin mamanya cakep Iya Janda ya mungkin mamanya Enggak Enggak juga ya? Beli turah mau tuh Itu kan favoritnya beli turah Kenapa ditolak ya? Jadi aku Pas ada mamanya kan Aku nembakan Tuh Wah Terus Di sampingnya ada mamanya Berani banget Berani banget sih Tapi aku lupa ngomong apa Hmm Terus Enggak jadi nembak? Jadi Enggak maksudnya Aku pas itu nembak Iya Tapi aku lupa pas itu ngomong apa Oh Oh Panjang berarti ngomongnya Iya panjang Pakai puisi gitu ya Ditulis gitu ya Iya Terus cewek yang menjawab apa? Balas apa? Iya Gak mau Oh intinya kamu udah nembak Tapi dia gak mau gitu Di depan mamanya Jawabnya juga kayak gitu Dia kayak gini-gini doang Iya Yang menjawab Yang menjawab mamanya apa anaknya sebenarnya? Jujurnya deh Kamu menembak mamanya apa anaknya sih? Sebenarnya mau mamanya sih Nah kan bener kan? Mamanya punya duit Iya 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 berarti Lu ngapain macarin anak SD gak berduit Iya makanya Iya makanya Di umum umur SD tuh emang harusnya Mama lain Mama lain Mama lemon Loh Duh Iya jadi kita iklan dulu guys Eh dari Lukas dulu Oh iya bener Lu lupa gue sama Lukas anjir Apa tadi? Apa tadi? Pernah ditolak gak? Pernah ditolak gak sama cewek? Pernah Orang pertama yang aku suka Oh itu di umur berapa? Jangan bilang SD lagi Enggak jadi Pertahap Jadi dulu aku kenalnya Kayak baru tau orangnya kelas 5 Terus Aku senengnya Dari kelas 6 Sampai Mau masuk SMA Oh berarti SMP kelas 3 Iya jadi jaman-jaman masih culun Masih kayak gitu Yang tadi tuh Yang koko-koko tadi Oke Orang ini Terus Kayak Apa ya Akhirnya Nembak Aku seneng sama kamu Pakai Pakai chat SMS SMS Enggak kan kak? BBM Kayak lain deh Wah gila di umur dia berarti kecil banget Udah lain Iya di umur gue masih BBM Tapi Tapi ditolak Ditolak ya? Iya Aku udah seneng sama cewek 4 tahun kan Oke Tapi gak pernah kasih tau Terus mulai keliatan waktu kelas Waktu dia ketemu cewek lain Wah merasa tersaingi Merasa tersaingi Iya terus kayak mulai Kayak kucatin terus kan Terus dia jawabnya kayak Sorry Kita cuma teman aja Dan akhirnya besoknya dia punya pacar baru? Enggak Tapi sebenernya ini pertanyaan gue penting banget disini Cewek yang nolak lu itu Sekarang nyesel gak Di posisi lu yang sekarang udah terkenal Dan menjadi konten kreator Waduh Gak tau ya Gak pernah keliatan lagi Gak pernah keliatan lagi Gak pernah keliatan lagi Sering nyapa sih Sering nyapa Gak waktu kalau disurabaya Iya Gimana kabarnya gitu Kalau nyapu Tunyum lu Gak lucu soalnya tadi Gimana sih ini Aduh Enggak lu dulu Keniru gak Keniru udah tadi Kan ditolak cewek Oh iya benar Masanya topik ditolak cewek nih Lu pernah ditolak cewek gak Di muka lu yang kayak gitu Didorong ya Bukan Sebentar Ditolak Sebentar gue mencana dulu Lu pernah ditolak gak Waktu SMA Enggak sih Gue pernahnya ditolak angin Lanjut pertanyaan Sium dulu Sium dulu Sium dulu Udah gak lucu Ganti-ganti Pertanyaan terakhir ya Ini masih membahas tentang tema kegantengan guys Wuh Jadi kalau Lukas sama Keniro Kalau kita kan udah jelas jelek ya Ganteng dong Ganteng Makanya kita gak dibahas lagi Bener juga ya Iya Ganteng Kan kita udah sering dibahas kegantengan ya Nah kalau dari Keniro sama Lukas Itu Pernah gak sih Merasa bau 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 apa Bau apa bau badan dan segala Biasanya kan orang-orang ganteng pasti harum kan Bagi para wanita ya kan Iya kan Biasa aja sih Biasa aja Tapi gak pernah pake pewangi-pewangi Sama sekali gak pernah pake Tapi sekarang pake sih Oke Lanjut lanjut Jangan dilempar Kalau Lukas merasa bau gak waktu SMA kuliah Kayaknya gak deh Soalnya Kan aku selalu Hama mamaku kan Maksudnya Mamaku kan selalu Apa ya namanya Kayak deket Karena mamaku bingung Soalnya kita Jangan pake AC Iya Kita jangan pake AC Gue selalu keningetan Kamarnya selalu bau Terus kayak nanya Wilko kamu gak bau-bau ya Iya Oh gitu ya Atau mungkin Covid ya waktu itu ya Sudah ditemukan Ditemukan alasannya Tapi gak bau-bau Mungkin lu Jelek tuh karena bau Iya kali ya Iya Oke jadi kita sudah selesai ya podcastnya Woo Tidak terasa Podcast Badenskis Iya ini adalah podcast pertama Mohon maaf banget kalo misalnya kita ada kesalahan-kesalahan kata Jadi thank you banget buat Keniro dan Lukas Atas tipsnya Ketampanan kalian Oke segitunya untuk podcast kali ini Ini sebutnya Padpisa Sananas Turaparteana Dijirismau 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 Lukas Lukas will Keniro Oke Oke mungkin segitunya untuk podcast kali ini Sampai jumpa Pakapaka Woo Thank you guys Woo Penonton Tolong tolong Jangan pulang dulu duitnya diambil Thank you Duitnya ambilin dulu Duitnya tiketnya jangan pulang dulu Seru juga ya Thank you Thank you